Halo pengirsa, selamat siang dan swadikap. Ketemu lagi dalam James Nottington 2 di episode obituari. Salah satu penyanyi ternama dan salah satu talenta muda, berbakar, dan berbaik yang pernah dimiliki oleh dunia musik Indonesia, yaitu Michael Prabawa Mohede alias Mike Mohede yang telah wafat, telah meninggal dunia pada hari minggu atau hari ahad, tanggal 31 Juli 2016, buku yang berkansak informasi yang akhirnya saya dapat di harian kompas pada edisi hari ini, tanggal Selasa 2 Agustus 2016, pukul 6 sore lewat 2 menit pada waktu Indonesia Barat, berarti sesudah Azan Maghrib meninggalnya. Mike Mohede di rumah sakit Premier Bintaro, Tamerang Selatan, Provinsi Banten, di usia yang ke-32 tahun, dikarenakan serangan jantung. Dan hari ini, hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2016, jenazah almarhum dari Mike Mohede memang baru saja dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir di Jakarta Selatan beberapa jam yang lalu, tetap ya, beberapa jam yang lalu. Sebelum saya membuat video obituari ini, memang jenazahnya sudah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada hari ini. dan makam Mike Mohede sendiri terletak satu baris dengan makam salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia, yakni Dr. Andes Muhammad Hatta, atau yang lebih kita kenal dengan nama Bung Hatta, dan makamnya sendiri disatukan dengan makam Ayah Handanya yang sudah lebih dahulu berpulang. dan Mike Mohede sendiri meninggalkan seorang ibu dan dua orang kakaknya di usia yang masih sangat muda, 32 tahun, dan mungkin kemarin-kemarin banyak pada hari pertama meninggal sampai dengan hari kemarin, hari Senin, tanggal 1 Agustus 2016, Banyak kalangan yang mendatangi rumah duka dari Al Mahum Mike Mohede di alamatnya di Jalan Kure Changraya, Blok GC 6 No. 21, Bintaro Sektor 3A di Kota Madi Atanggerang Selatan, Provinsi Banten. Dan posisinya itu tidak terlalu jauh dengan Bintaro Plaza, tapi agak senang sedikit lagi. Awalnya memang saya mau datang ke rumah duka, saya mau bertakziahkan, karena tetangga saya yang juga anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, yang di Tanto Yahya, yang rumahnya memang tidak terlalu jauh dengan rumah saya di Bumi Bintaro Permai, Jakarta Selatan, cuman Tanto Yahya, KTB-nya masuk Tanggerang Selatan rumahnya, meskipun satu lingkungan dengan saya, Bumi Bintaro Permain, tapi saya mengurungkan niat untuk mendatangi rumah duka Mike Mohede, karena memang kendala restu dari Mama yang kemungkinan tidak dikasih. Kemungkinan tidak dikasih. Nah, makanya mungkin saya hanya bisa mendoakan, dan saya juga kembali lagi di sini, atas sama pribadi James Kwan Smith Sheffing, beserta keluarga, dan saya juga mewakili segenap keluarga besar dari Forum Krukunagumat Beragama, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, beserta segenap pengurus dan jamaah dari Masjid Istiqlal, Jakarta, mengaturkan turut berbuka cita yang sedalam-dalamnya untuk Almarhum Mike Mohede, salah satu talenta muda yang berprestasi di dunia musik Indonesia, dan memang suara, dan memang harus diakui ya, talentanya ini luar biasa sekali gitu loh. Saya belum pernah ketemu langsung dengan Almarhum Mike Mohede, apalagi beberapa lagu-lagunya yang saya tahu dari Almarhum Mike Mohede itu terbilang sedikit, mungkin Anda lebih tahu dari saya, dari soal lagu-lagunya Mike Mohede gitu. Terus, juga, lagu yang, terus dari lagu-lagunya aja, dari karyanya aja, saya tuh udah bisa ngebak, wah ini Mike Mohede ini menyanyiakannya tuh dengan hati, dengan perasaan gitu loh, nggak cuman di music video, atau di mp3, tapi juga, dingyengiin secara langsung, saya udah lihat beberapa kali di beberapa acara, yang acara sejarah langsung, yang diadiri Mike Mohede, semisal di acara Dasher RCTI, itu memang suaranya tuh, emang aslinya merdu banget gitu, makanya, begitu beliau ikut audisi Indonesian Idol RCTI tahun 2005, dan kemudian juara, masuk Asian Idol tahun 2006, jadi runner-up, langsung, apa, lebarkan sayap ke dunia music Indonesia, udah ada, dua album pop, dan satu album religi, ya, yang di dunia kemenanganku, itu memang, oh ya, saya dengar itu lagu, Jalinan Kasih, yang menjadi, lagu iklan dari, ya ya San, Jalinan Kasih, punya, MNC Corporation, ya punya MNC Corporation, yang gini, lagunya saya memang gak hafal banget, cari aja di Youtube, Mike Mohede, Jalinan Kasih, dan, yang paling baru, yang saya dengar, lagunya Mike Mohede, itu lagunya sahabat, lagu sahabat jadi cinta, itu, ninyanyin, ninyanyinnya itu emang, oke banget lah, emang, pas banget gitu loh, pas banget gitu, daripada versi yang, kasi rocknya, yang dari, band, Sigas ya, kalau gak salah ya, itu malah lebih enak, yang sahabat, jadi cinta versinya, Mike Mohede, daripada versi, Sigas gitu loh, enak aja, buat saya, yang memang, kepribadiannya, mellow ini, dan, bagi orang-orang yang mengenal, sosok Mike Mohede, secara dekat, misalnya beberapa, artis, yang dekat banget, sama Almarhum, apa ya, ini, ya, contoh lah, seperti mungkin, ya, beberapa jebolan Indonesian Idol, seperti, Judika Sihotang, terus, Regina Ivanova, Rini Mulandari, Delon Tamrin, Isan Tarore, dan banyak lagi, dan juga, beberapa rekan-rekan artisan, seperti Mulan Jamila, Glenn Fredly, Tompi, Gita Gutawa, Erwin Gutawa, kemudian, Vina Panduinata, Lala Carmela, yang kemarin, manggung bareng, ulang tahun pernikahannya, mantan Presiden Republik Indonesia, Susi Lubambang Yudhoyono, dan Ibu Kristiani Herawati Yudhoyono, atau lebih popnya, Ibu Ani Yudhoyono, gitu, kayak, beliau itu memang, sosok yang sangat, humble ya, rendah hati, bersahaja, penuh, cinta, tulus, eee, membumi banget, apa adanya banget, ceria banget lah, ceria banget lah, kalau andaikan saya, sekali aja, ketemu sama Mike Mohede itu, ya pasti, sosoknya yang, lebih, sering mencipratkan, kebahagiaan itu, pasti akan dolar juga, ke saya, ya, insya Allah mungkin, saya, beserta para fans, dari Mike Mohede, pasti akan kecipratan, bahagianya dari, sosok, almarhum, Mike Mohede ini, dan memang, bulan September nanti, rencananya memang, Mike Mohede ini, akan kolaborasi dengan, salah satu musisi, ternama dunia, yaitu David Foster, di Jakarta, cuman memang, ya, Tuhan sudah merkena klang, dan Tuhan sudah, merencanakan sesuatu, yang terbaik lah, buat, almarhum Mike Mohede ini, dan, kepergian, Mike Mohede ini, kalau saya bilang, cukup mendadak banget ya, cukup mendadak, dan, mengagetkan banyak orang, gitu loh, padahal, kemarin masih manggung, di, ulang tahun pernikahannya, Pak SBE, dan Buani Udayono, cuman, kalau boleh saya beberin, penyebab kematian, kronologis kematiannya, ini berdasar informasi, yang saya dapat dari, media, TV, awalnya itu, Mike Mohede lagi, santai-santai kan, lagi main PS, playstation, sama temennya, di rumah beliau, yang tadi alamatnya, di Bintaro, temennya itu, namanya Dennis, pemain seksopon, di bandnya, Mike Mohede, nah, itu sore lah, nah, itu siang, bilang sore lah, nah, si Dennis ini, kebetulan mengajak, si Mike ini nonton, gitu loh, kemudian, apa namanya, si Mike ini kan gantuk, izin mau tidur siang kan, izin mau, izin mau tidur siang, terus, apa namanya, kan, mungkin mainnya, di ruang keluarga, di pantai bawah, kamar yang Mike ini kan di atas kan, izin mau tidur siang kan, nah, beberapa jam kemudian, mau jam 4, atau jam 5an, apa kalau nggak salah, si Dennis ini, bangunin si Mike, gitu loh, katanya, mau ngajak nonton kan, mau ngajak nonton, gimana gitu, entah di B+, atau di BXchange, saya nggak tahu, persisnya gimana, lepas itu, begitu, si Mike dibangunin, sama si Dennis, Mike, 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 bangun Mike, gitu, si Dennis ini ngeliat, sekejur tubuh, Mike Mohede ini, membiru, mulutnya tuh kayak, kering banget, kemudian, manggil kan keluarga, panik kan, panik semua, wow, panik terus keluarga, langsung dilarikan ke rumah sakit kan, tapi, ternyata, eh ternyata, begitu sampai di, unit gawat darurat, rumah sakit Premier Mintaro, memang, ya dokter sudah menyatakan, Mike Mohede ini, telah meninggalkan dunia ini, untuk selama-lamanya, gitu, dan mungkin, saya juga, mengakui, setuju dengan, apa yang dinyatakan Pak SBY, beberapa, waktu lah, beberapa jam yang lalu, waktu beliau itu, bertakziah ke, rumah duka, Mike Mohede di Mintaro, jauh-jauh datang dari CKF, di Mintaro, itu, lagu, Don't Forget to Remember Me, itu, seakan-akan menjadi, apa namanya, surat pengunduran diri, dari, Mike Mohede, dari, dunia musik Indonesia, gitu loh, lagu terakhir, dan sekaligus, lagu untuk, ya, apa ya, isyarat, bahwa, Mike Mohede ini, akan, berpamitan, dari dunia musik Indonesia, dalam artian, memang, akan pensiun, gitu, eh, ternyata memang, pensiun untuk selama-lamanya, gitu loh, nah, makanya, makanya, saya juga agak, kaget, ya, sebenarnya, niatan saya, selain untuk, mendoakan, Amarum Mike Mohede, ke, rumah Duta itu, saya juga, mengingin, menunjukkan, gitu loh, bahwa, sesama umat manusia, ya, kita, wajib, bertoleransi, satu sama lain, saya, muslim, Mike Mohede, Kristen, sebenarnya, bisa akur, nah, ini juga, sekaligus, bentuk, ejekan saya, terhadap, pelaku intoleran, yang kemarin, buat rusuh, di, Tanjung Balai, Sumatera Utara itu, karena, bukan muslim, jadi, dirusuhin, dihancurin, rumah ibadahnya, nah, saya sebenarnya, pengen, kemarin, tuh, rumah buka, untuk, melakukan misi tadi, gitu loh, misi, misi damai tadi, cuman, memang, yang pertama, berkendala, lokasi, ketidak tahu, dimana persisnya, karena saya takut nyasar, apalagi, apalagi, Senin kemarin juga, sempat turun hujan, habis sobat maghrib, jadi, ya, nanti repot juga, dan susah, nanti takutnya, saya juga, agak susah, cari masjid, di dekat situ, di dekat rumah duka, ya, pada akhirnya, ya, sudah lah, saya ingin bisa mendoakan dari jauh, gitu, dan, saya juga sebenarnya, berniat untuk menghadiri pemakamannya, tadi, tadi pagi, ya, beberapa jam yang lalu, tanggal 2 Agustus, ya, cuman, ya, lagi-lagi, harus, mungkin, perkendala oleh izin dari mama, ya, mungkin mama, tidak mengizinkan, gitu, jadi, ya, sudah, saya doakan saja dari jauh, gitu, nah, makanya, saya hanya, mungkin, akan saya sampaikan pesan, pesan damai, itu, nanti di akhir, dari video obituari ini, bagi saya, mungkin, sosok Mike Mohede ini, adalah sosok yang layak untuk ditiru, ya, selain memang, suaranya yang, harus diakui, ya, andaikan jempol kaki saya bisa diakat, mungkin akan lebih dari 2 thumbs up, mungkin akan lebih dari 2 thumbs up, tapi, kepribadiannya juga bagus, gitu, dia orang yang amah, ya, menurut teman-teman dekatnya, ya, dia orang yang amah, santun, ceria, periang banget, atraktif banget, dia juga, enak banget orangnya, asik banget, asik banget, rendah hati, itu yang paling, itu yang harus ditiru, gitu, dan dia juga orangnya tulus, bisa, dari cara dia senyum, cara dia nyanyi, nyanyinya itu dengan hati, loh, gak banyak orang yang bisa kayak gitu, menjiwai banget, membawa perasaannya banget, lah, ya, mungkin kalau, kita sedikit mengenang Mike Mohede, dengan karya-karyanya, ya, pasti kita akan terasa, baper sendiri, yang baper sendiri, lah, gitu, lah, nah, makanya, saya bilang, Mike Mohede ini adalah sosok yang sangat luar biasa, berjasa besar bagi dunia musik Indonesia, berkat karya-karyanya yang luar biasa juga, dan, sekarang, beliau sudah, terbaring, tenang, di Taman Pemakaman Umum, Tanah Kusir, Jakarta Selatan, sudah, berbaring dengan tenang, dan sudah, beristirahat dengan tenang, di sisi, Tuhan Yang Maha Esa, dan saya mendoakan, Almarhum Mike Mohede, semoga arwah, dan amal ibadahnya, diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dimasukkan ke surga, ketemu dengan ayah-ayahandanya, yang sudah lebih dahulu mendahului, Almarhum Mike Mohede, dan, karya-karya, Almarhum Mike Mohede, akan, terus, selalu dikenang, dikenang, dan dikenang terus-menerus, di, dunia musik Indonesia, nah, kematian Mike Mohede, yang dalam keadaan, pertidur tadi, itu, bisa jadi, permungan, untuk, kita semua, ini juga bisa, ini juga menjadi, tamparan keras, untuk kita semua, Mike Mohede, orangnya baik, makanya meninggalnya, dalam keadaan tidur, karena serangan jantung, gak sakit banget, gak mesti harus, diwarnai dengan, penderitaan, di infus, segala macam, pari, rumah sakit, di infus, segala macam, pakai detak jantung, tapi Mike Mohede, memang meninggalnya, tenang banget, kalau bahasa, agama saya, agama esab, itu disebutnya, husnul khotimah, gitu loh, meninggal dalam keadaan, yang baik, nah, ini, menjadi pertanyaan, untuk, kita semua, kalau kita meninggal nanti, maunya, seperti apa, gitu loh, apakah sesudah, kita meninggal itu, ya, yaudah, selesai semuanya, biasa-biasa aja lah, yaudah, udah aja orangnya udah meninggal, yaudah, ngapain lagi, atau kita, meninggalkan dunia ini, dengan, meninggalkan tinta emas, dan bahkan, tinta platinum, dalam kehidupan, kita di dunia ini, tinta emas, dan tinta platinum, artinya, sesuatu yang, dikenangnya tuh, timeless banget, sampai ke generasi-generasi, anak cucu, yang berikutnya, gitu loh, atau diingat terus, sepanjang masa, gitu, itu semua tergantung pada, sesuatu dari kita sendiri, amal ibadah kita sendiri, kalau kita pengen mati, Husnul Khotimah, seperti, Al-Makur Maikmuhede, yang meninggal dalam keadaan, yang sangat tenang banget, ya, itu semua kembali, ke amal ibadah kita semua, apakah amal ibadah kita, sudah baik, apa belum, gak hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada, orang, gitu, ya, mungkin karena Maikmuhede, sosoknya baik, karyanya juga, bagus, gitu, ya, makanya, mengakhiri hidupnya, meskipun cepat, dan mendadak, tapi, dalam keadaan, yang benar-benar, tenang, dan Husnul Khotimah banget, dan, saya ingin bisa, mengatakan, untuk penutup video, obitul hari ini, sama jalan sahabat, sama jalan saudaraku, Maikmuhede, sama jalan teman, beristirahatlah, dengan damai, di sisi Tuhan, karya-karyamu, akan terus kami kenang, sepanjang masa, di dunia musik Indonesia, dan, keperibadian, baik, kamu, Maik, saudaraku, yang aku cintai banget, akan, kami ingat, sebagai kenangan, berindah, dalam kehidupan, kami, sebagai keluarga, saudara, dan, teman, dan juga, fans, dari, Michael Prabowo-Muhede, alias, Mike Mohede, sama jalan, Maik, damailah, di sisi Tuhan, yang mahasiswa, amin, yang mahasiswa, amin, terima kasih, dan, ketemu lagi nanti, dalam James Note season 2, dalam episode, di edisi malam, di episode yang ke-151, dalam episode yang ini, insya Allah, nanti akan membahas, tema tentang, bahaya intoleransi, dan xenofobia, di masyarakat Indonesia, selamat siang, selamat beraktifitas, sampai jumpa, dalam James Note season 2, di kesempatan, yang akan datang, swadika. terima kasih. Terima kasih.